Sayang, stasiun Yurakucho lagi? Iya dong, kalau yang nonton video kemarin kita tuh ngurus dokumennya Miru-Cang ya bikin paspor pasti tau kita lagi ada di Yurakucho Station di samping ini ya, stasiun Tokyo kan kemarin kita ini ya, apply dan hari ini udah 5 hari kerja jadi kita mau ngambil hasil paspornya pengen tau kan hasilnya kayak gimana? ya fotonya kayak gimana? penasaran kan? ya penasaran lho ya itu penasaran kamu penonton belum tentu ya kepo-kepo banget jadi kemarin tuh waktu video yang itu banyak tuh komen-komen aku baca ya satu persatu karena ada waktu nah nanti kita mau bahas tuh beberapa komen dari temen-temen tuh yang bilang aku menjelekkan Indonesia dan katanya ya itu dulu atau sekarang ya nanti kita bahas ya, sekarang kita ngambil paspornya dulu oke 6.000 yen ini tempat di kantor imigrasinya di dalam shopping mall oh jadi dalamnya anget hari ini kelihatannya gak ada orang guys tapi kelihatannya sekarang jam 3 tapi kalau belum foto bisa foto-foto disini tuh foto keluarga guys udah jadi guys mana sayang udah jadi ya? udah jadi paspor Jepang berarti si Merucang bisa ke Indonesia ya? bisa ya? udah bisa keluar negeri jadi harus dapat dikit cepet ya? bener-bener ini paspornya tadi cuma 2 menit guys bener-bener 2 menit cuma nunggu aja bayar 6.000 yen iya terus langsung dikasih nomor cepet banget gak pake lama jadi dengan paspor Jepang ini si Merucang itu bisa keluar negeri tanpa ini ya tanpa visa ya? mau saya tanpa visa ya? cuma apa ya? banyak negara jalan-jalan aja bang kalau buat jalan-jalan tuh tanpa 30 hari ya? 30 hari nah tanpa visa bisa mengalai bang? nggak udah nggak ada kan? iya jadi bisa ke Indonesia 30 hari iya udah gitu paspor Jepang ini kan sampai saat ini masih yang paling kuat ya di dunia ya jadi dia bisa akses ke berapa? 199 negara kalau nggak salah yang nomor 2 itu kan Singapur jadi Merucang punya privilege yang sama kalau aku karena masuk paspor ke Mas Indonesia cuma berapa? 50 atau 60 negara gitu sayang ya gimana hasilnya? hasilnya bagus guys fotonya itu fotonya lucu banget bener-bener asli fotonya tuh kayak gini nih lihat di sini nih fotonya tuh fotonya kayak gitu guys lucu banget gokil ini paspornya warna hitam kalau yang anak-anak emang 5 tahun itu ya sayang ya? warna hitam ya? anak-anak iya kalau yang orang dewasa di atas 16 tahun apa 18 tahun itu warna merah kalau di Indonesia ada warna ada beda warna nggak ya? soalnya yang aku bawa itu kan warna hijau terus bedanya tuh ada e-passport terus ada paspor biasa terus ada e-passport yang pakai plastik-plastik gitu ininya nggak tahu lah pokoknya ada tiga jenis itu di Indonesia ada tiga jenis ada tiga jenis? ada tiga jenis sayang oh apa yang beda? kalau yang cuma tua aja? nggak kalau e-passport itu ada cipnya iya terus e-passport pakai plastik-plastik gitu jadi kena air nggak rusak terus sama paspor biasa yang nggak ada cipnya oh jadi harga juga beda ya? harga beda yang aku tahu itu pas e-passport itu baik yang plastik sama yang biasa itu 650 ribu kalau yang biasa itu 350 ribu kalau nggak salah eh dua kali dipat? ya begitu waaah tapi emang ada keunggulannya yang pakai cip itu yang e-passport itu masuk Jepang nggak usah pakai visa sayang terus kita bisa pakai auto gate juga oh gitu ya? kalau paspor biasa itu kan nggak bisa auto gate jadi harus di cek gitu tapi tetep ya pas stempel tetep perlu ini ya tetep kita perlu di stempel sama petugasnya mau di e-passport maupun paspor biasa selain itu yang mau aku bahas tuh gini guys jadi di video kemarin itu kalau yang belum nonton ya coba klik disini lah disini ya itu waktu aku ngurus paspornya Meri Chang itu ada yang komen gini guys bang ini jangan jelek-jelekin Indonesia dong gitu jangan buka jangan buka aib jeleknya Indonesia dong aku bukannya mau buka aib guys tapi ya aku mengkritik gitu loh apa yang aku rasakan apa yang yang terjadi sama aku waktu dulu waktu bikin paspor dan ini kan namanya pelayanan masyarakat ya aku nggak buka aib ya itu kan pelayanan masyarakat ini bukan rahasia negara ini bukan aib keluarga bukan hamil di luar nikah atau apa gitu kan kan beda cerita gitu loh maksud aku gini loh maksud aku gini loh aku mengkritik ini supaya pelayanan masyarakat yang di Indonesia terutama kalau dalam video ini kan mengenai paspor itu bisa dipermudah kan kita bikin paspor sama aja kayak bikin KTP kan itu untuk identitas diri kalau di dalam negeri itu namanya KTP tapi kalau dipakai di luar negeri itu namanya paspor jadi aku bukan mau jelek-jelekin Indonesia gitu kamu juga orang Indonesia kan? aku orang Indonesia aku bangga sama Indonesia guys iya iya aku bangga makanya aku selalu ketemu misalnya di kantor gitu ya waktu menjelaskan tentang Indonesia tuh ya aku menjelaskan yang bagus-bagusnya gitu supaya mereka tertarik yang jelek-jeleknya ada juga tapi kan kalau nggak ditanya aku nggak jelasin dong nah maksudnya gini loh misalnya kalau di kantor aku kan ada banyak juga orang Indonesia yang jadi ini ya yang magang itu lebih dari 30 orang aku kan di kantor pusat itu yang di pabrik ya di pabrik tuh banyak orang Indonesia guys kalau aku ditanya mengenai orang Indonesia ya aku selalu bilang mereka rajin tegun sigap gitu bertanggung jawab yang kayak gitu-gitu kan jadi mereka tuh tetep ini ngerasa pekerja atau apa namanya yang magang dari Indonesia itu bagus gitu kerjanya jadi bisa diperpanjang itu soalnya di tempat aku ada yang diperpanjang sampai 5 tahun guys wow ada itu lama ya beneran dan itu orangnya kan nggak sedikit terus ada juga yang bilang gini itu dulu bang sekarang nggak begitu lagi sekarang 3 hari juga jadi gitu aku bikin juga cepet kok gitu ya udah maju ya berarti ya ada ada daerah yang memang sudah bagus sudah cepat petugasnya juga sigap gitu ya terus nggak ditanya apa-apa gitu nah itu emang apa ya kalau memang SOP nya itu harus tanya pertanyaannya begini, 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 begini gitu ya kalau pertanyaannya aku udah jelasin kamu kan sayang ditanyain misalnya kamu bikin paspor mau ngapain ya mau keluar negeri gak? kirangin brucanda aku terus kamu punya uang nggak? itu yang aku alamin guys tapi kalau belakangan teman-teman yang bikin paspor ada yang nggak dipersulit lagi dipermudahlah cepet gitu nggak ditanya aneh-aneh ya bagus tapi kan kenyataannya nggak semuanya masih ada aja teman-teman kita, saudara-saudara kita yang pas mau bikin paspor itu dipersulit gitu maksudnya ditanya aneh-aneh masa ya ditanya sampai uang tabungan kamu ada berapa kamu mau pergi sama siapa gitu kan kita bukan mau ngurus visa om kita kan mau bikin paspor kalau yang ditanya hal begituan pas kita mau bikin visa boleh iya iya iya, betul-betul nah itu boleh tapi yang aku alamin itu seperti itu guys cuma paspor aja kan? ya bikin paspor harusnya orang mau bikin yang penting dokumennya sesuai bukan dokumen palsu ya dipermudahlah cepet gitu kan ya ya sama kayak bikin KTP ya hal-hal kayak gitu yang aku alamin ya makanya aku apa ya mengkritik lah pelayanan kita di Indonesia contohnya ya aku bikin KTP dulu waktu masih mahasiswa aku udah rekam elektronik KTP kayaknya yang pertama kali itu ya tahun berapa tuh 2015 apa 2000 eh enggak deh 2013 nggak salah itu pertama kali kan direkam gitu satu kali oke udah terus aku tanya ke kelurahan ya belum jadi ya setahun 2 tahun kemudian ya terus aku tau? 2 tahun lama banget kan? terus bukan minggu kan? bukan kamu sabar ya? aku sabar terus aku rekam lagi guys rekam 2 kali aku langsung ke kelurahan di tempat domisili aku ya aku rekam lagi waktu aku ngerekam aku tanya katanya nggak ada datanya ya udahlah datanya nggak ada berarti data 1-2 tahun itu nggak tau kemana lah kehapus atau apalah kita gak tau ya terus rekam lagi guys beneran ini udah bayar kan? oh enggak enggak kalau di KTP sebenernya umumnya gratis gratis oh gratis ya 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 syukur lah jadi 2 kali tuh aku ke kelurahan langsung rekam tapi nggak jadi juga guys setelah 3 tahun tahun ke 3 tanya lagi ke kelurahan katanya belum jadi akhirnya tahun ke 4 aku minta kenalan keluarga ku yang kerja di kelurahan minta bikinin 500 ribu oh kan bayar? 500 ribu dalam waktu 3 hari jadi guys wajib pas jadi duit ya? ya ya maksudnya kayak gitu guys itu kan aku mengkritik ya soalnya aku udah ngikutin prosedurnya dan aku selalu tanya ke kelurahan 3 kali ngerekam 2 kali data biometrik dan lain-lain semuanya tapi nggak jadi-jadi waktu itu kenapa aku bayar 500 ribu itu karena KTP aku yang lama itu masa berlaku udah mau habis jadi mendingan langsung bikin EKTP yang seumur hidup aku pikirin itu dan karena dipersulit dan nggak jelas-jelas gitu ya udah baru 500 ribu dapet EKTP sampai sekarang kalau hal-hal yang kayak gitu loh guys ya itu kan pelayanan masyarakat juga kan yang katanya gratis kalau ada uang baru lebih cepet kalau nggak ada uang nggak tau jadinya kapan di Jepang nggak ada kayak gitu nggak ada semua apa ya biodo iya fair adil bikin paspor juga begitu kan kan sekarang katanya udah ada aplikasi bank cepet kok lebih maju dibandingkan Jepang ada juga yang komen kayak gitu sayang oh ada aplikasi juga ya aplikasi pake dari HP gitu kan download lebih maju ya terus ngisi data ya maju maju bagus maju ya aku bilang gitu ya aplikasinya bagus mempermudah orang yang mau bikin paspor tapi gini coba kamu tanya orang yang udah mau bikin paspor yang udah bikin paspor atau yang lagi mau bikin paspor pas mereka mau janjian atau apa ya tentuin hari mereka mau ke kantor imigrasi atau kantor imigrasi mana yang mau mereka pilih itu banyak juga yang nggak ada slotnya maksudnya slotnya tuh nggak ada kuotanya misalnya aku tentuin maunya hari Jumat jam 1 di kantor imigrasi Bogor misalnya ya misalnya ya ternyata kuotanya habis slotnya nggak ada hari itu harusnya ada 100 tapi ternyata ya udah habis semua jadi nggak bisa padahal kan bikin paspor walaupun kita emang harus ngantri ya kayak ini kan yang di Jepang kita ngantri tapi nggak ada yang namanya kuota disini semua orang bisa bikin gitu orang Jepang ya semua orang bisa bikin kapanpun datang boleh pelayanannya dari Senin sampai Jumat ya sama kayak di Indonesia pagi sampai sore tapi kalau di Jepang pagi sampai malam guys sampai jam 7 malam iyo iyo pelayanannya dan hari Sabtu juga buka guys hari Sabtu buka itu PNS loh ya pegawai negeri sipil di Jepang namanya komuing nah itu kita gaji mereka dari pajak-pajak yang kita bayar tapi waktu kita butuh kita yang repot malah kita dipersulit maka kita disuruh bayar lagi gimana perasaan kalian iya deh kecewa kan iya iya nah maksud aku begitu kalau Indonesia punya hal-hal yang bagus-bagus ya pasti aku sampaikan gitu memang pelayanan masyarakat kita itu masih kurang bagus baik di tingkat kelurahan tingkat desa gitu ya ataupun yang kabupaten komen kemarin juga ada juga katanya mau ngurus surat kematian tapi ribet banget gitu ya ada juga kayak gitu yang paling gampang deh kalian waktu pernah hilang barang gak? kalau pernah coba komen di bawah waktu ngurus surat kehilangan kepolisian habis berapa? berapa? aku pernah hilang KTP aku dimintai 30 ribu harusnya gratis kan? iya harus bayar ya bayar lah dia bilang gitu aku bilang makasih ya pak ya makasih makasih bayar lah dia bilang gitu dia bilang? aduh itu aku kan mengkritik maksudnya yang kayak gitu aku kan korupsi kan? ini korupsi ya? yaa aku gak berani ngomong kalau gitu jadi aku bukan mau menjelekkan atau membuka aib negara tapi itu yang yang dirasakan sama aku terus apa lagi yang tadi slot gitu ya kita udah ke kantor imigrasi yang apply ternyata cuma 30 orang misalnya ada tuh komen yang kayak gitu 70 orangnya gak tau dari mana dari calo atau apa gitu pertanyaan aku satu lagi ya yang gagal bikin paspor udah bayar misalnya 650 ribu atau 350 ribu pas interview gagal itu uangnya kemana? kebalikan? kebalikan? ha? udah gak tau maksudnya aku gak tau makanya coba komen di bawah ya kalau misalnya yang gagal bikin paspor terus uangnya dikebalikan yaa ya emang itu sesuai dengan SOP nya tergantung daerah ya mungkin? tergantung orang sayang kebalikan lagi ke moral moral si petugasnya sayang oh jadi bukan daerah bukan perusahaan gitu ya bukan jangan-jangan penonton itu komen oh mohon maaf tapi maksudnya begini loh yang nonton itu misalnya PNS atau bagian dari petugas ya aku mohon maaf tapi ini yang aku rasakan aku mengkritik supaya lebih baiklah diperbaiki lah namanya kita mengayomi masyarakat melayani masyarakat kita kan udah ada gaji juga masyarakat jangan dipersulit kalau memang SOP nya sesuai sudah ada misalnya dari dirjen imigrasi pembuatan paspor harus ditanya ini, itu, ini, itu ya itu silahkan ya kalau memang SOP nya mempersulit masyarakat ya itu aku ikutin aja aturan lainnya tapi kalau itu gak ada ya jangan dibuat-buat lah repot ya kasian ya orang-orang ya meluangkan waktu dia gak kerja juga hari itu ke kantor imigrasi apalagi kalau gagal kalau uang kembalinya sukur kalau uang gak kembali ya kasian kan ya tolong ya guys ya mungkin itu aja sih yang aku mau sampaikan ya karena ada beberapa haters kita nih yang komen seperti itu ya kamu di luar negeri sih makanya gak mau jelek-jelekin Indonesia gak mau komen terus gitu ya bukan itu bukan 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 itu yang aku rasain guys ya itu aja guys ya video kali ini semoga bisa apa ya Indonesia maju bisa lebih memperbaiki pelayanan masyarakat di Indonesia amin nanti ke depan kamu bikin kartu izin tinggal tetap repot loh kamu kitab suruh bayar 15 juta gitu gak 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 mau